Intro 300 ribu pasukan cadangan Rusia yang baru dimobilisasi kini menjalani serangkaian pelatihan tempur Rencananya pasukan ini dikerahkan dalam lanjutan perang di Ukraina Pelatihan yang diberikan antara lain keterampilan menembak, pengoperasian tank hingga pertolongan medis Sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin wilayah Ukraina yang dikendalikan Rusia Meresmikan aneksasi wilayah itu pada Jumat 30 September 2022 di kantor kepresidenan Rusia Putin mengklaim langkah ini adalah bentuk penghormatan atas suara warga Dokumen penggabungan ini detekan Putin bersama pemimpin 4 wilayah itu Di antaranya Presiden Republik Rakyat Donetsk Denis Pusilin, Presiden Republik Rakyat Luhansk Leonid Pasnik Pemimpin Zaporizia Yevgeny Balitsky dan pemimpin Kherson Vladimir Saldo Setelah penandatanganan itu, Mahkamah Konstitusi Rusia akan melakukan pemeriksaan Jika tidak ditemui kesalahan, dokumen dibawa ke DPR dan Senat untuk diratifikasi Rencananya, Parlemen Rusia akan menggelar sidang pekan depan untuk membahas ratifikasi perjanjian penggabungan tersebut Putin bahkan menyebut Moskwa akan membantu membangun ulang 4 wilayah yang baru bergabung itu Sebagian besar Luhansk dan Donetsk luluh lantak akibat perang sejak pencaplokan Crimea pada 2014 Kemudian perang yang dimulai sejak Februari 2022 membuat kerusakan meluas di wilayah lain di Ukraina Putin juga menegaskan Rusia akan menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan 4 wilayah baru itu Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!